Om Pimpa bersama dengan Mitchell dan Punil Om Pimpa dengan Trading undanget Buformik Pukunil menüpupannya pake 2 tangan Gak apa-apa Kan improvisasi Boleh dong Hahaha Oke oke Boleh Oh hai teman teman posumanya Kita pake lagi dengan saya Mitchell sekali Dan Dan saya, Uniel Surjadi Wah, lo jadi Uniel Surjadi? Uniel doang kali Oh iya, Uniel doang Bukan Uniel doang, Uniel Oh iya, Uniel Itu baru betul Nah, teman-teman gue semuanya Hari ini, saya dan Uniel mempunyai cerita seru Yang akan kita bagikan ke kalian semua Topiknya adalah NKRI Loh, lo Uniel bagi peci? Iya dong, supaya lebih menghayati topik kita hari ini NKRI Nah, Nias kan? Ide-mu bagus juga, Uniel Ini dipakai ya, belakonnya Oke, oke Terima kasih, Uniel Kalau gitu, kita mulai ya ceritanya Terusnya belum? Siap Yeay, ayo kita mulai Sejarah NKRI Kira-kira Ada yang tahu tidak NKRI artinya apa? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara yang terdiri dari Banyak Kepulauan Maka, negara Indonesia Penduduknya mempunyai Adat Suku Keyakinan Atau agama Serta budaya Yang beraneka ragam Dengan adanya Kenagaman ini Tentunya Bangsa Indonesia Ingin menghindari Terjadinya Perpecahan Atau Perusahaan Pendapat satu Dengan yang lainnya Oleh sebab itu Negara Indonesia Harus mempunyai Dasar Prinsip Dan tujuan Agar Dapat menjadi negara Yang merdeka Bersatu Berdaulatan Adil Dan makmur Lantas Nilai-nilai Persatuan Dan kesatuan Merupakan Alasan NKRI Dan dapat dipahami Pada dasar Negara Indonesia Yaitu Pancasila Dan konsumsi Negara Yaitu Undang-Undang 1945 Nah Ingin tahu Tidak Sejarah dibalik Terciptanya NKRI Kira-kira Siapa ya Yang mempunyai Gagasan Untuk menjadikan Negara Indonesia Sebagai NKRI Beginilah sejarahnya Nah Dahulu kala Sebelum menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia Bangsa Indonesia Pernah Memiliki sejarah Dijajah Oleh bangsa asing Seperti Inggris Portugis Jepang Dan Belanda Rakyat dan pahlawan Pahlawan Indonesia Pada saat itu Membutuhkan Jerih payah Yang sangat Panjang Untuk berjuang Sebenarnya Akhirnya Indonesia Bisa memproklamasikan Keberdekaan Yang sekarang Diterayakan Setiap Tanggal 17 Agustus Ketika bangsa Indonesia Masih dalam penjajahan Jepang Sebuah bom atom Meledak Di negara Jepang Tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki Pada bulan Agustus 1945 Pasukan Jepang Berada diam Menghancuran Dan menyerah Kepada sekutu Kemudian Peristiwa ini Dimanfaatkan Oleh para tokoh Pejuang Indonesia Untuk bergerak Cepat Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 16 Agustus 1945 Golongan Para pemuda Dekat Untuk menculik Tokoh senior Yaitu Soekarno Soekarno Dan Muhammad Hatta Karengas Dengklok Agar tidak Terpengaruh Oleh Jepang Disana Soekarno Dan Muhammad Hatta Diresak Oleh golongan Para pemuda Agar secepatnya Memeroklamasikan Kemerdekaan Indonesia Sampai Akhirnya Mereka berdua Setuju Lalu Golongan Para pemuda Bersama Soekarno Dan Muhammad Hatta Segera pergi Ketemua tinggal Laksamana Maeda Di Jakarta Untuk Merumuskan Teks Proklamasi Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Soekarno Membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dindingi Oleh Muhammad Hatta Di Nomor 3 Soekarno Jalan Pegangsan Timur Nomor 56 Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarakan Dengan Cara Saksama Dan Dalam Tempu Yang Sesingkat-singkatnya Setelah itu Menera Merah Putih Yang dijait oleh Istri Soekarno Bernama Fatmawati Pun Dikibarkan Prisiwa Prisiwa ini Disambut Gembira Oleh seluruh Rakyat Indonesia Akhirnya Setelah sekian lama Dijajah oleh Negara asing Indonesia Pun Telah Merdeka Lalu Pada tanggal 18 Agustus 1945 Disahkanlah Undang-Undang 1945 Yang menandai Terbentuknya NKRI Wah seru sekali ceritanya Mitchell Seru ya Undiok Nah makanya teman-teman Kita harus selalu Berterima kasih kepada Pahlawan-pahlawan Yang sudah berjuang Sampai Indonesia Dapat merdeka Dan membentuk NKRI Dengan tujuan Untuk Menelenggarakan Kesejahteraan Dan kebahagiaan Rakyatnya Sehingga Manfaatnya Dapat kita rasakan Dalam kehidupan Kita ini Manfaatnya Seperti apa tuh Mitchell? Uh Oke oke Manfaatnya ya Seperti Keutuhan Dan Keamanan Tetap terjaga Lalu Terciptanya Suasana Tendram Dan aman Adanya Kemajuan bangsa Dalam Segala bidang Dan memperkuat Jati diri Bangsa Tetapi Ada loh Peristiwa-peristiwa Di Indonesia Yang mengganggu Persatuan NKRI Mau saya ceritakan Salah satu contoh Peristiwanya Wah Banget Peristiwa di Indonesia Yang mengganggu Persatuan NKRI Salah satu peristiwa Yang mengganggu Persatuan NKRI Adalah Peristiwa Pemberontakan Di Aceh Yang terjadi Akhirat tahun 1976 Hingga 2005 Pemberontakan di Aceh Ini Dikobarkan Oleh Organisasi Yang disebut GAM Gerakan Aceh Merdeka Organisasi Ini Bertujuan Agar Aceh Bisa lepas Dari NKRI Dan membuat Negara Kesatuannya GAM Dibentuk Pada tanggal 4 Desember 1976 Oleh Hasan Ditiro Yang memproklamasikan Kemerdekaan Aceh Alasan Terbentuknya GAM Adalah Perbedaan Budaya Dan Kenyerahan Agama Islam Antara Aceh Yang sangat konservatif Dengan daerah lain Indonesia Yang modern Selain itu Banyak tokoh Aceh Yang membenci Dan tidak setuju Dengan prinsip-prinsip NKRI Dan konsep Peraturan Pemberitahan Orde Baru Pada Masa Presiden Suharto Yang mempromosikan Satu Budaya Indonesia Aceh juga Merasa Bahwa mereka Diperlakukan Tidak adil Dari pemerintahan Pusat Peristiwa ini Menimbulkan Terjadinya Kerusuhan Demo Bahkan Penembakan Serta Pembunuhan Yang banyak Memakan korban jiwa Lalu Pada tanggal 26 Desember 2004 Terjadilah Bencana alam Gempa bumi Dan tsunami Yang dahsyat Yang memakan Banyak korban jiwa Serta Mengakibatkan Kerusakan Parah di Aceh Kemudian Wakil Presiden M. Yusuf Kala Mengumumkan Bahwa perdamaian Harus segera Dilakukan Perundingan Perdamaian ini Memakan waktu Yang cukup lama Dan akhirnya Pada tanggal 15 Agustus 2005 Tercapailah Kesepakatan Damai Antara Pemerintah Pusat Indonesia Dengan GAM Perjanjian Damai Tersebut Dinamakan Dengan Perjanjian Helsinki Wah Memeramkan sekali Peristiwa itu Untung sekarang sudah Damai Iya Oleh sebab itu Sebagai warga negara Indonesia Kita harus mempunyai kesadaran Dan semangat cinta Tanah alien Kita harus hidup Saling menghormati Dan menyayangi Orang lain Walaupun kita berbeda Suku Agama Ras Budaya Liksip Dan lain sebagainya Sehingga negara Indonesia Bisa menjadi negara yang maju Dan rakyatnya Hidup dengan tentera Setuju Oh iya Mitchell Apa saja sih Hal-hal yang membanggakan Dari Indonesia Wah Banyak Nil Aku sebutkan ya Hal-hal yang membanggakan Negara Indonesia Banyak sekali hal-hal yang membanggakan Dari Indonesia Contohnya Kekayaan alam Indonesia Yang tidak terbatas Dan tidak ada bandingnya Dengan negara lain Kekayaan alam Yang dimiliki negara Indonesia adalah Kekayaan laut Hutan Pertanian Pergebunan Tambang emas Tambang batu bara Ras alam Minyak bumi Hingga Hingga Hora dan fauna Di dunia fauna Komodo merupakan Kadal terbesar di dunia Dan Peninggalan hewan purba Yang hanya ada di Indonesia Tepatnya Di Nusa Tenggara Timur Indonesia Juga diapui memiliki Kopi terbaik di dunia loh Karena rasanya yang enak Kopi luwak Yang dihasilkan Dari kotoran musang asli Berasal dari Indonesia Kopi luwak Dijual dengan harga Yang mahal Dan banyak dicari Oleh penikmat Kopi Indonesia Juga merupakan Negara kepulauan Terbesar di dunia loh Kepulauan Indonesia Kepulauan Indonesia Terdiri dari 70.550 Loh Batik Indonesia Juga sangat terkenal Di dunia loh Bahkan Batik Indonesia Dipakai oleh Ratu Elizabeth Bukua Ratu Sofi Ratu Juliana Dan dipakai oleh Bill Clinton Pemandangan alam Indonesia Juga sangat terkenal Tidak harga Sehingga Banyak Menarik perhatian Musatawan Yang ingin berkunjung Contohnya Pulau Bali Yang terkenal Sebagai Pulau Dewana Dan termasuk Salah satu Pulau paling Romantik dunia Raja Abad Yang terkenal Dengan keindahan Dan keunikan Gugusan Pulaunya Yang cantik Dan penuh Kesona Layaknya Surga Dan siapa sangka Kalau rendang Indonesia Yang merupakan Makanan khas Sumatera Barat ini Dinombatkan Menjadi Setelah satu Makanan Terenak Di dunia Keren Kan teman-teman Negara Indonesia Iya betul Dan bukan hanya itu Saja loh Masih terdapat Banyak hal-hal lain Yang dapat Membanggakan Negara Indonesia Kira-kira Ada hal-hal Yang masih perlu Diperbaiki Dari Indonesia Tidak? Oh Itu pasti ada Hal-hal Hal-hal yang masih perlu Diperbaiki Dari Indonesia Ada beberapa Hal penting Yang perlu diperbaiki Oleh negara Indonesia Contohnya Seperti Pemeratasan Kurus yang terjadi Di pemerintahan Kemudian Pemerataan Pembangunan Di desa Dan di kota Agar di setiap daerah Bisa mendapatkan Fasilitas-fasilitas Yang sama Contohnya Untuk usaha Pemerataan Pembangunan Di desa Dan di kota Adalah Pemerataan Pembangunan Percepatan Pembangunan Secara optimal Fokus Pengembangan Wilayah Tertinggal Dan terpencil Mengembangkan Potensi Wilayah-wilayah Perbatasan Menyeimbangkan Pertumbuhan Pembangunan Pemerataan Kebutuhan Pokok Rakyat Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Pemerataan Kesempatan Bekerja Dan juga Mengurangi Angka Kemusinan Salah satunya adalah Dengan cara Memperlakukan Sistem KM Yaitu Keluarga Berencana Yang menghimbau Penduduk Indonesia Indonesia Untuk memiliki Keluarga Yang terdiri Dari Ayah Ibu Dan Dua orang Anak Program ini Berguna Untuk Menekan Angka Kelahiran Dan Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Indonesia Indonesia Oh Begitu Ya Ayo Indonesia Maju Terus Pantang Menyerah Aku Mempunyai Harapan Negara Indonesia Yang Ingin Aku Lihat Perubahannya 10-15 tahun Kemudian Apa Harapan Kamu Kasih Tahu Oke Aku Berharap Indonesia Akan Menjadi Negara Maju Dan Bukan Negara Yang Berkembang Lagi Artinya Aku Ingin Melihat Adanya Pembangunan Yang Merata Seluruh Indonesia Dan Indonesia Bisa Menjadi Pusat Ekonomi Asia Tenggara Aku Berharap Pemerintahan Yang Melakukan Korupsi Untuk Kesenangan Pribadi Sehingga Indonesia Bisa Memiliki Ekonomi Yang Kuat Betul Sekali Aku Setuju Dari Sekarang Saya Terus Belajar Dan Berlatih Sebaik Mungkin Dengan Merajin Saya Ikut Berpartisipasi Dalam Kompetisi Kompetisi Kusul Ataupun Matematika Untuk Membawa Nama Negara Indonesia 10-15 Tahun Mendatang Saya Saya Ingin Membuka Lapangan Kerja Baru Dengan Mendirikan Perusahaan Bisnis Startup Wah Tidak Terasa Sudah Sudah Selain Sampai Pelajaran Sampai Terima Terima Kasi Teman Terima Dadah! Terima kasih telah menonton!